Selamat datang di channel Sumirata Sari Ibu E Zidna Kali ini kita akan membahas tentang himpunan Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas 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 ya Jadi manakah yang termasuk himpunan? Kumpulan anak pandai itu bukan himpunan Karena pandai itu relatif Kumpulan bilangan ganjil itu himpunan ya Kumpulan binatang berkaki empat itu himpunan Kumpulan makanan enak bukan himpunan Karena makanan enak itu relatif Kalau kumpulan bunga mawar merah himpunan atau bukan? Ayo jawab pertanyaan berikut ya Manakah yang bukan himpunan? Cara menyatakan himpunan Yang pertama ada dengan kata-kata Yang kedua dengan notasi pembentuk bilangan Dan yang ketiga dengan cara mendaftar anggotanya Anggota himpunan A adalah empat bilangan caca yang pertama Berarti A 0, 1, 2, 3 0 elemen A 1 elemen A 2 elemen A 3 juga elemen A E sama dengan elemen Elemen itu maksudnya anggota ya Kemudian untuk mengetahui banyaknya suatu anggota itu simbolnya N Nah, N ada 1, 2, 3, 4 Ditulis 4 Seperti ini ya Nah Paham kan? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota Simbolnya kurung kurawal kosong Himpunan bagian simbolnya C A sama dengan 1, 2 B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 A berarti himpunan bagian dari B Karena 1, 2 ada juga anggota B Banyaknya himpunan bagian Dua pangkat N Maksudnya Dua Pangkat banyaknya anggota yang dimaksud Misalnya seperti ini Misalnya himpunan bagian A Adalah 2 pangkat 2 Satu, dua Karena jumlah anggotanya dua Jadinya empat B berarti Dua pangkat N Dua pangkat Satu, dua, tiga, empat, lima Dua pangkat lima Sama dengan 32 ya Terus misalnya lagi supaya tidak bingung C anggotanya A I U Berarti C sama dengan dua pangkat Tiga ya Sama dengan Coba kita daftar dulu anggotanya ya Anggota C Impunan kosong Maksudnya anggota himpunan bagian Impunan kosong Terus impunannya memiliki satu anggota Ada A I I U Terus impunannya memiliki dua anggota A I A U Kemudian I U Terus impunannya memiliki tiga anggota A I U Jangan lupa kurung-kurawalnya ya Jumlahnya pas Ada Delapan Impunan semesta adalah himpunan Semua objek yang sedang dibicarakan Misalnya Impunan semesta dari Satu, dua, tiga, empat, lima Adalah himpunan bilangan asli Terus nomor dua Kilogram Gram, ons Adalah himpunan Satuan berat Dan lain-lain A Sama dengan Satu, dua, tiga, empat B Sama dengan Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh S Sama dengan Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan A N B A A Irisan B Kita tulis bilangan A dan B yang sama Yang sama apa aja? Dua Tiga Dan empat Itu saya lupa menuliskan koma disitu A U, B Itu ditulis semua ya U itu artinya Gabungan Union Ditulis ya Satu, dua, tiga, empat Enam, tujuh A dan B Ditulis semua Terus ada N A N itu artinya jumlahnya Jumlahnya ada Satu, dua, tiga, empat Jadi N ada dua ya N yang berarti jumlah Serta N yang berarti irisan Kalian harus bisa membedakannya ya N, B Dihitung Satu, dua, tiga, empat, lima Ada lima N disini yang berarti anggota Kalau di tengah artinya irisan Dihafalkan ya A komplement Maksudnya yang bukan anggota A Dilihat di semestanya ya Nah, itu B komplement Bisa berupa apus setrup Sama huruf C kecil Di atas ya Yang bukan anggota B Ditulis semua Dihafalkan ya Jadi kita harus hafal beberapa simbol Di tema himpunan kali ini Selanjutnya kita akan belajar tentang Diagram Venn Sesuai soal yang tadi Kita gambar dulu Kotak Terus Buat lingkarannya Kalau terdapat irisan Tadi kan ada Nah, lingkarannya itu Menyatu Kalau tidak ada Lingkarannya terpisah Nah, tadi kan ada Jadinya menyatu Irisannya ditaruh di tengah ya Ya, seperti ini Ini Nah, disini Ini irisannya Kemudian Yang sisanya Ditaruh di Si Di luar Di luar irisan tadi ya Nah, seperti ini Dan yang tidak termasuk anggota A dan B Ditulis di luar lingkaran A Irisan B Dua Tiga Empat Dikasih kurung Kurawal A Kabungan B Ditulis semua Satu Dua Tiga Empat Enam Tujuh Kita coba Mengerjakan soal yuk Anggota M Anggota M Jawabannya Satu dan lima Itu kok seharusnya satu dan lima Bukan lima dan satu Anggota N saja adalah Dua Tujuh Tujuh Delapan Soal selanjutnya Anggota S A B C D E F G H I C Anggota A saja AEG Yang C Irisannya Yang di tengah ya Jangan lupa C dan H Terus union atau gabungannya Ditulis yang di lingkaran Dipahami benar-benar ya Selanjutnya Kita belajar soal cerita Nah itu rumusnya ya Contoh Dari 25 anak 25 anak itu total Ternyata 11 anak gemar kopi Sebelas anak itu termasuk Suka satu Terus 9 anak gemar kopi Dan Teh Nah itu Kita suka kedua-duanya Itu buat mengurangi Ya Serta 3 anak Tidak gemar Minum kopi dan teh Nah itu yang tidak Suka Taruh di post yang tidak suka Berarti 25 Sama dengan 11 Tambah 3 Kurangi 9 Tambah berapa Sama dengan 5 Ditambah berapa Jawabannya 25 Sama dengan 5 Tambah berapa Mudah sekali Jawabannya 20 Yang Hanya gemar minum teh Berarti 20 Tinggal masukkan Poin-poinnya Kedalam Post-post Di rumus itu ya Di rumus yang di atas itu Mudah sekali loh Terus yang hanya Hanya minum teh Sama dengan 20 Kurangi 9 11 Yang minum teh 20 Yang hanya Minum teh 11 Soal cerita yang Kedua Soal yang kedua Dari 100 siswa Suatu kelas 100 itu total 65 Mengikuti gerak jalan 65 Suka satu ya Terus 55 Terus 55 orang Mengikuti Sepak bola Itu suka dua Dan 15 orang Tidak mengikuti Kegiatan sama sekali Nah itu Tidak suka Ditambah Banyak siswa yang Mengikuti kedua Kegiatan Kan kedua Berarti yang Dua-duanya itu Dikurangi Berarti kan 100 Sama dengan Itu di jumlah 135 Kurangi berapa Mudah sekali Jawabannya Ya pasti 35 Oke semoga Bermanfaat Jangan lupa Like Subscribe And comment Terima kasih Bermanfaat selamat menikmati